Hai guys welcome back to my youtube channel bersama aku Mutiara Merenita selamat siang apa kabar semuanya Nah di video aku kali ini adalah kelanjutan video aku sebelumnya Karena video yang sebelumnya itu kita having fun bareng kalian di pantai Balmoral Iya dari pantai Balmoral bagian utara kita mau melipir menuju ke bagian timur guys Kemana sih? Iya ke area Kuji, pantai Kuji Iya bener banget jadi kita ini udah di pusat kota Sydney ya di jalan besarnya Kita bisa lihat gedung-gedung ya jembatan-jembatan ya tuh cerah sekali cuacanya guys Masya Allah Subhanallah buat kalian yang udah pernah ke Sydney pasti tahu banget dong jalan ini jalan apa Iya enggak jalan besar bener banget jadi di musim gugur ini cuacanya cerah Tetapi dingin jadi kita harus tetap pakai yang anget-anget ya mau itu Sweater jumper jaket yang pendek mau panjang sesuai dengan ketahanan tubuh kalian Oke kita melewati atau berada di bawah jembatan harbor atau harbor bridge ya Sebagai salah satu ikonnya kota Sydney bener banget Megah, koko, perkasa, kuat, wow pokoknya Jadi kalau dari kejauhan kalian tuh wajib banget foto disini ya sebagai ikonnya kota Sydney Kita bisa lihat harbor bridge ini dari area the rocks, circle key, milson's point Dan mana lagi ya pokoknya ini kan tengah-tengah ya jembatan yang menghubungkan bagian utara ke bagian timur Iya bener banget jadi kalau yang buat nyetir mobil pasti lewat jembatan ini gitu guys Nah kita hampir mau di area pusat kota Sydney nya banget ya Jadi kita bisa lihat kiri kanan itu lautan ya Karena kan jembatan ini menghubungkan antara bagian utara ke bagian timur atau selatan Iya jadi kalau aku mau ke bagian utara aku mau gak mau juga harus lewat jembatan ini guys Oke nah kita sudah berada di area bagian timur Wow lihat deh kalau musim gugur tuh cantik sekali dengan pohon-pohon yang tidak ada dedaunannya seperti ini ya Karena bentar lagi kan musim dingin Wah bukan bentar lagi ya tinggal menghitung hari lah Anyway jadi kita bisa menikmati musim gugur ini dengan melihat dedaunan yang sudah berguguran ya Dan area timur ini sangat kental banget dengan bangunan-bangunan kunonya Seperti biasa berasa kayak di negara-negara di benua Eropa Iya betul sekali Dan seperti yang kalian lihat sebelah kanan itu pub cafe restoran gitu Sebelah kiri juga bangunannya tua juga Dan yang pasti area kuji ini Hmm ketahuan deh kita mau ke kuji Iya pantai kuji Iya bener banget kuji ini adalah bagian pinggiran kota pesisir yang sangat santai Pantainya sangat luas Berpasir menarik bagi para perenang dan peselancar Jadi kuji ini atau pantai kuji ini diminati sekali buat orang-orang lokal ataupun turis ya Dan kolam samudera yang membelah tanjung sangat populer di kalangan keluarga Bisa buat family bisa buat anak-anak muda bisa buat semua kalangan deh pastinya Dan banyak sekali pop-up bar-bar yang santai yang teri pantai gitu Sedangkan jalan di sekitarnya ini dipenuhi juga oleh cafe-cafe ya Cafe-cafe Alfresco gitu Dan para pelari menikmati pemandangan laut yang dramatis di Bondai hingga ke kuji coastal walk Nah aku paling suka banget coastal walk dari Bondai itu kuji Wah keren banget guys Setiap pantai itu kita bisa berhenti salah satunya di Gordon's Bates Oke guys kita sekarang sudah berada di kuji Kita mau ke kuji pavilion Tuh Same banget disini Dan pastinya kalau bawa mobil ke darah sini tuh susah parkir Oke kita mau ke kuji pavilion Belah sana Oke Belah sana tuh yang gedung putih Nanti aku lanjut lagi Nah kita mau Kongko-kongko nongkrong-nongkrong Di kuji pavilion Selamat datang di kuji pavilion Atau sebagaimana penduduk setempat menyebutnya The path Lantai dasar yang sangat cocok untuk kumpul-kumpul keluarga Dan makan-makan santai gitu deh guys Menunya itu sendiri telah dibuat dengan mempertimbangkan santapan di tepi pantai Mulai dari sashimi dan tiram yang baru dikupas Sehingga burger yang ramah keluarga Nah ini di dalam kuji pavilion yang lantai atas ya Yang rooftopnya Karena kita mau lihat Pemandangan pantai kuji dari rooftop ini yang sangat kece ya Di dalamnya seperti ini guys Ada barnya di sebelah sana Terus kitchennya juga sebelah kanan tuh ya Jadi kita akan jalan menuju Area outdoornya Wah pokoknya fantastis banget view-nya guys Cucok meong Ini dia Rooftopnya kuji pavilion gitu Di sini tuh makanannya tuh sangat Yang ringan-ringan ya guys Kayak pizza Terus udah gitu ada juga Sandwich French fries Chicken karage Ya pokoknya yang light-light gitu deh Yang memang cocok buat anak-anak muda Gaul gitu Dan kebanyakan yang di rooftop ini tuh Buat orang-orang yang suka minum ya Yang minum alkohol Koktel Ataupun yang moktel Kalau aku kan gak minum alkohol ya Jadi aku yang moktel aja Pemandangannya sangat cantik sekali Masya Allah Itu pantai kuji kita bisa lihat ya Dan ada makanan-makanan tapas juga Yang pasti enak Mewah Dan ya pokoknya Makanan-makanannya mix Mediterranean juga Terus Makanan-makanan OC juga Gitu Dan ya pokoknya Dengan musik yang sangat jedak-jeduk 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 Membuat kuji pavilion ini Digemari buat kalangan muda Iya Hanya buat nongkrong Kumpul-kumpul bareng sama teman Nah ini Harga minumannya ini sendiri itu Seharga 70-80 ribu Iya Satu gelas ini guys Termasuk murah Well itu tergantung ya Kalau menurut kalian Termasuk murah Ini kan aku moktel ya Jadi non-alkohol Ada mintnya Dan Ini tuh seperti lemonade gitu deh guys Tetapi ya memang banyak Ice-nya sih Sebetulnya Keuntungannya banyak banget Kalau Mereka menjual Minuman Sebetulnya sih Pricey sekali harganya Tapi karena lokasi Dan tempatnya Yang anak muda gaul gitu Yang namanya juga bergaul Gak ada yang murah Say Ya gak sih Kita harus Ngerogoh kocek Buat makan Minum Kalau buat gratisan Tunggu siapa kali Yang mau nraktir terus Kan Dimana Kita ada uang Disitulah kita harus Menikmatinya Ya gak sih Ya kan Tuh Ini aku Mau Tunggu Gak ada yang Menurut kalian Tempat nongkrong Tempat nongkrong paling asik Yang Menurut kalian Pengen tau Dimana Disini Dan ini salah satunya Tempat nongkrong yang asik Ya dan ini bagian bawahnya Seperti yang kalian lihat Nah ini pelayan restorannya Salah satu Dan pastinya Kalian Kalau dibawa tuh Pelayan restorannya ke Indonesia Udah kayak banyak fans gitu Secara kan Cucok Meong Ganteng Ya Dulu tuh ya Aku kalau ngeliat Bule tuh mau cantik Mau yang cakep Itu pasti Kayak Deg-degan gitu ya Dan Bener-bener nge-fans banget Tapi karena mungkin sekarang Udah menikah sama Bule gitu Dan gaul juga sama Bule Jadi biasa aja banget gitu Malahan yang cantik Yang cakep tuh Kayak biasa aja Anyway Kita udah di jalan nih Kita mau menuju Kingsford Kingsford itu Gak jauh ya dari KUJI Mau kemana sih Mau ke salah satu Supermarket Indonesia Wow Penasaran kan Seperti apa Dalamnya isinya Yuk Kita terus aku ya Oke guys Kita ke Kingsford Indonesian Asian Groceries Katanya kenalan dia nih Emang kalau bawa Ibu sosialitas Selalu begini nih Ada pempe Palembang Say Wow Halo Halo Besok kan Oh besok Besok surganya iya ada nasi kuning wah ini belanja nih gue bukan lagi nih gue juga mau beli wah lihat tuh guys ada bakso Makassar tuh 12 dolar 120.000 dapur Alia ini enak nih 13 dolar 13.000 wah ini nih ayamnya juga enak ini apa nih ngontong sayur nggak usah beli 12 dolar halo Helina Pak Kalbar ya Allah oh ya gue enggak tahu loh ya udah nanti kapan kita ketemu ya kita obrolin oke oh ada rempeye apa hahaha kalah bo aduh togenya mentah Oh enggak suka gue pas suka soalnya suka makan karedo sama gue juga suka karedo iya karedo kan ini menitinya mentah semua kita lagi di Kingsford White Lotus guys Indonesian and Asian grocery itu sama ibu ini ibu ini emang tahu aja tempat belanja kita ngeborong Gus ini kalau di satu bag berapa berapa kalau di rupiah kan ya lumayan lah kasih tahu gue dua keranjang ini satu setengah say ya say halo kok apa kabar masuk YouTube loh kok say hai terkenal worldwide loh hahaha dia nggak mau oke guys kita lanjut lagi kita mau ngopi dulu tuh Japanese coffee tuh disediain tuh microwave juga bisa nanti kita udah lama udah tua udah lama laule laule itu bahasa banjir bahasa Chinese ya Chinese laule nanti aku lanjut lagi ya Wow enjoy tahu campur nah karena di supermarket ini disediakan teh dan kopi gratis di belakang jadi kita bisa duduk-duduk cantik ya meskipun dingin tetapi kayaknya enggak pas kalau enggak makan gorengan ya enggak sih jadi aku masuk ke dalam terus beli bakwan ini bala-bala ya kalau di orang Sunda bilang kalau orang Sunda bilang bala-bala ya ini harganya sekitar Rp50.000 atau Rp60.000 gitu satu kontainer isi tiga ada cabenya juga dan ini tuh manius banget Masya Allah crispy banget endes pokoknya Wow kita tuh nikmat banget sih kalau dikasih gratisan minum ya enggak papa kalau makanannya bayar snacknya bayar enggak masalah tapi dikasih tepat duduk kayak gini aja udah nikmat banget tuh guys kita yang tinggal di luar negeri aja bener-bener deso banget ya bener-bener merakyat banget bener-bener kayak cinta Indonesia banget karena kita tuh sebenarnya jarang banget makan kayak pizza lasagna atau pasta gitu tuh jarang banget kita tuh kalau misalnya berburu makanan tuh pasti berburu makanan Indonesia meskipun ya kalau dilihat dari harga wow mahal kan ya jangan di convert atau di ke kurs rupiah mulu ya iyalah bisa stress ya enggak sih mendingan ya udah nikmati aja karena kita tinggal di sini hidup di sini jadi ya udah kalau memang bisa mampu bayar beli ya udah gitu jadi enggak usah dibuat stress ya enggak sih nah ini aku sambil ngobrol sambil makan bakwan sambil minum ngeteh uh manius alhamdulillah banget ya sampai habis ya pengen sih beli lagi tapi enggak deh besok aku mau bikin sendiri so kita udah di jalan ya ini Brighton Lesson area pantai juga deket rumah jadi tadi aku nggak sempat kayak nge-vlog terlalu full ini udah di jalan aja dan pantainya cantik sekali kalau ke area sini sore-sore itu sangat rame ya karena cafe restoran pub kiri kanan itu rame lah pokoknya banyak orang-orang yang kongkong gitu secara kan hari ini tuh malam minggu say sabtu malam minggu jadi pastinya juga orang-orang orang itu pada keluar seperti biasa lah namanya malam minggu ya ngasih ngedate lah ketemu sama temen lah dinner lunch dan segala macem dan ya ini udah sore juga hampir mau kayak sekitar jam limaan gitu ya tetapi ya cuaca keren ya dan aku sangat menikmati banget seharian bareng Mbak Olin gitu dari mulai kita nge-brunch di Balmoral Beach di video sebelumnya kita ngedrink minum di kuji pavilion udah gitu kita shopping groceries ya ngeburu makanan banyak lumayan di Kingsford ya di action grocerynya pokoknya stay Hai guys udah sampai rumah ya jadi tadi kita belanja lumayan cukup banyak cara kita unboxing ya satu persatu jadi tadi tuh aku beli nasi kuning beserta tempe acar telur ini 11 dolar tuh 110.500 rupiah 11 dolar terus ada ayam goreng wuuu ayam goreng bumbu kuning ini 12 dolar ya 120.000 dapet dua doang terus ada gulai ya gulai kikil wuuu 12 dolar 120.000 ya lumayan gede tadi eh tokonya paru goreng paru goreng tuh 12 dolar 120.000 ini bakalan enak jadi aku ini bakal dimakan buat satu minggu hahaha ini aku beli juga sotomi dari dapur alia restoran 13 dolar wuuu 130.000 lengkap banget sama emm resultnya ya ini yummy banget pasti terus aku beli lontong sayur wuuu tuh lontong sayurnya manius 12 dolar 120.000 dan dessertnya ini aku beli putumayang pelangi ya 9 dolar 90.000 tuh ada warna ijo ada warna pink ada warna putih dan tadi bakwan yang tadi kita makan disana itu eh tiga doang 5 dolar 32 sen 50.320 rupiah lalu aku beli eh batagor kuah yang ekspres ini yang di seduh dua ya ini tuh batagor kuah tuh eh tiga dolar 50 sen satunya 30.500 rupiah satunya terus aku beli kuah ki juga yang buat di seduh ya tuh sama tiga puluh dolar 30.500 rupiah tiga dolar 50 sen dan aku beli ini bakwan kres ya ini satu dolar 20 sen 10.000 rupiah 10.000 rupiah terus aku beli lapis eh seribu seribu lapis ini ada brownishnya ada lapis legit dan segala macem ini eh 21 dolar 210.000 by by livana livana hmm dan aku beli bakso bakso sapi yang ini satu kilo 14 dolar 90 sen 140.900 rupiah dan nanti besok aku mau bikin sambal bener banget bikin sambal wadaw tuh dua cabe ini 4 dolar 80 sen 40.800 rupiah 40.800 rupiah 40.800 rupiah 480 sen udah deh dapat gratis jeruk mandarin hahaha kelar deh tuh guys aku kasih lihat wow sebanyak ini saudara-saudara oke so itu dia jalan-jalan kita hari ini so thank you so approaching nolsi nilai video jangan lupa like share comment subscribe totalnya tadi aku belanja di Kingsford Indonesian and Asian grocery cara 141 dolar 30 sen 141 ribu 300 rupiah nggak salah 141 dolar 30 sen intinya dikalikan 10 ribu 1 juta 410 ribu 300 rupiah tepatnya tapi nggak papa memang segini harganya ya oke have lovely weekend guys bye 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 Sub indo by broth3rmax